Selamat sore, salam sejahtera semuanya, selamat datang di acaranya kami di sini yaitu The Spirit of Arts and Culture. Jadi kita akan membicarakan tentang seni dan budaya khususnya di Indonesia dan juga di internasional. Sore ini kita ada tamu spesial yaitu adalah sahabat dan adik saya Paramita Rusadi yang sudah tentu saja masyarakat Indonesia kenal siapa dia ini. Selamat sore Ibu Profesor Deviana Daudsha yang sering saya panggil kakak, boleh panggil kakak di sini ya? Ya boleh dong, kakak saya ini luar biasa mentor saya dan senang sekali terima kasih atas undangannya untuk ya berbincang-bincang ya, bukan interview ya. Kalau interview kan kayaknya formal banget ya, jadi hari ini kita berbincang-bincang tentang apa nih kira-kira yang mau kita bicara. Tentang perkembangan seni pertunjukan di Indonesia dan kita kan membicarakan gagasan-gagasannya Mita, bagaimana ide-idenya Mita untuk bisa memajukan dan memberikan inspirasi kepada anak-anak muda di Indonesia. Itu penting sekali karena kita harus memberikan refleksi terhadap generasi penerus, generasi muda. Pertama-tama yang harus kita bangun adalah rasa cinta terhadap tanah airnya, merah putih di dadanya, lalu kepada budayanya. Karena seni itu selalu bersinergi, berkaitan dengan budaya. Seperti yang kalau Kak Devi kan selalu, siapa yang tidak kenal ya, kakak kan selalu mengajarkan untuk selalu kita ingat akan culture. Saya lihat musik-musik ya Kak Devi selalu tidak lupa dengan selalu menyuguhkan musik-musik daerah, etnis. Saya pernah lihat Malin Kundang, lagu-lagu Aceh yang mungkin sedang digarap ya. Saya boleh ikut dong ya. Sudah pasti ikut kan Mita pemeran utama. Bukan, di lagu-lagu yang kan sedang berkolaborasi untuk bikin lagu-lagu daerah, lagu-lagu Indonesia, lagu perjuangan atau apa gitu. Saya dengar-dengar itu. Oh ini, sebenarnya ini menjelang 17 Agustus saya mengajak para menteri untuk membuat sebuah video. Jadi kita akan menyanyikan lagu-lagu, bukan menyanyikan, akan sih sebenarnya kita sudah bikin playbacknya, sudah mulai merekam. Jadi nanti kompilasi ini kan, single-single video dan itu judulnya namanya Menteri Musisi dan Penari untuk Indonesia. Dan menyanyikan musik, lagu-lagu daerah mulai dari Sabang sampai Meruke. Jadi medley dia nanti sekitar 20 menit. Luar biasa. Kak Devi ini salah satu sosok yang saya kagumui ya. Jadi saya selalu sih berdoa di era COVID ini, di era pandemi ini, saya yakin orang-orang seperti Kak Devi atau saya sih selalu ingin memberikan energi yang baik, menularkan sesuatu yang baik dengan berkinerja. Dan yang penting, salam sehat untuk Indonesia semuanya, terutama buat Kak Devi, karena orang-orang seperti Kak Devi ini sangat dibutuhkan di Indonesia, di tanah air, bahkan seantero dunia. Itu yang saya harapkan. Jadi terima kasih sekali kita bisa berkolaborasi kalau mungkin suatu saat nanti dengan karya-karya lewat karya ya. Karena kadang-kadang menjadi seorang artis itu harus ada pembelaan terhadap tanah airnya. Pembelaan itu tidak selalu harus berupa tindakan-tindakan patriotik. Artinya saya sih dulu pernah punya album-album merah putih sepanjang masa di tahun era tahun 97 itu kita pernah keluarkan album merah putih. Tapi itu kenapa saya harus tekankan kepada generasi sekarang? Karena itu penting, rasa cinta terhadap tanah airnya supaya kita tidak lupa akan asal di mana kita bumi berpijak. Katanya apa kalau orang padang bilang di mana bumi berpijak, di situ langit dijunjung. Artinya kita harus junjung tanah air kita, negara kita. Dan itu saya sudah melihat itu ada di Kak Devi dengan sekolah musiknya, musik daya, yang mana saya juga mengambil sertifikasi di sini kan. Jadi terima kasih sekali, itu hal yang sangat luar biasa untuk saya. The best thing that is happening in my life adalah mendapatkan sertifikat. Karena di dalam apapun yang kita lakukan, nah ini masalah sertifikasi ini. Saya ingin bincang-bincang masalah ini Kak Devi, saya ingin juga anak-anak sekarang mengerti bahwa bukan hanya menjadi populer. Karena kita kan bicara di seni pertunjukan, dari kecil saya sudah ada di dunia itu, di bermusik. Saya mulanya, awalnya saya tuh dimulai sebagai komposer, mungkin banyak yang nggak tahu. Tapi saya ikut lomba cipta lagu Asian Pop Song Festival, pada saat itu saya termuda. Usia saya 13 tahun, menginjak 14 waktu itu. Ya nggak sangka, karena saya selalu diajarkan untuk lebih berjalan dengan karya, daripada cuma sekedar main-main di jalan. Jadi kebetulan ayah saya juga seorang pejuang. Jadi kebetulan juga banyak saya didukung oleh lingkungan, environment yang buat saya waktu itu luar biasa lah. Ada Halida Hatta di dalamnya yang mengajarkan saya juga banyak hal, mentor saya juga. Halida Hatta itu anak dari Bung Hatta ya, Wakil Presiden pertama. Jadi kebetulan juga saya beruntung, mempunyai basic merah putih di dalam diri saya. Jadi dari situ saya mulai berkarya. Mulai, artinya ketika kita membela negara kita atau mengangkat martabat bangsa ini dengan apa, kita sebagai seniman ya. Jadi saya pikir cukup hanya dengan kita menjadi artis yang berprestasi dan itu yang harus dikejar. Saya merasa, saya tidak punya apa-apa. Nggak cantik-cantik banget, nggak tinggi-tinggi banget, ya nggak pintar-pintar banget gitu. Dan kadang-kadang moody person ya, that's a person. Tapi ya itu, di dalam hati kita, kita punya motivasi. Yang penting itu, anak-anak sekarang harus diberikan motivasi bahwa, ngapain sih kalian ngelakuin ini semua gitu. Jadi kalau saya sih lebih ke situ. Dan kebetulan sekarang Kak Devi, Alhamdulillah saya dipercayakan menjadi wakil ketua Parvi. Nah di situ, saya tadinya pikir berorganisasi itu, it's too complicated for me. Tapi saya merasa, hidup saya kan semua saya serahkan sama Tuhan ya. Ya jadi, I'm like the instrument. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan yang mainkan saya. Saya hanya instrument. Jadi, apapun yang saya lakukan, ya memang sesuai dengan alamnya aja. Jadi saya tidak pernah memaksakan bahwa saya harus ke sana gitu. Tapi saya mengikuti, let it flow. Jadi, mengikuti jalannya. Dan Alhamdulillah, terima kasih, puji syukur. Saya selalu diarahkan ke arah yang baik dan benar. Karena ajaran juga dari keluarga saya, ayah saya ya. Saya tuh sangat mencintai keluarga saya. Jadi, kita di dalam keluarga itu sangat solid dan saling support. Dan itu juga penting ya. Jadi, basis di dalam keluarga itu memang harus dibangun dari awal. Karena apa? Itu sangat sehat. Orang bilang ada mensana, inco persano. Itu benar. Jadi, kalau misalnya kita punya badan yang sehat, pasti ada jiwa yang sehat. Jadi, semuanya harus sehat. Artinya, kalau misalnya kita untuk sesuatu hal yang positif, itu kan sehat. Jadi, lakukanlah sesuatu untuk banyak orang. Bermanfaat untuk banyak orang. Itu sehat. Jadi, ayah selalu mengajarkan, berpegang pada prinsip hidup yang baik dan benar. Punya idealisme. Itu aja. Kamu kurang-kurang dikit, tidak apa-apa. Tidak terlalu pintar, tidak apa-apa. Tapi, kamu harus punya motivasi dan punya tujuan. Itu yang paling penting, Kak Devi. Dan, you have to dedicate your life untuk apa yang kamu pilih. Nah, itu saya lakukan. Jadi, saya, walaupun saya misalnya tidak jadi profesor seperti Kak Devi. Tidak mungkin tidak mengambil gelar dokter. Tapi, alhamdulillah saya merasa saya senang. Saya mencintai pekerjaan saya, profesi saya. Dan, ketika saya melakukan itu, saya melakukan dengan hati. Itu aja, Kak. Yang ingin saya bagi, saya share dengan anak-anak yang sekarang. Satu, cinta tanah air. Dia belak negaranya dengan prestasi. Kedua, berkarya itu. Ketika berkarya, you have to do it with your heart. Jangan pernah banyak melu dan tidak berpamerih. Itu aja yang saya ingin tularkan. Saya tidak pernah pamri. Ketika saya melakukan sesuatu, udah aja. Cuman, kita lakukan aja. Poinnya adalah, lakukan yang terbaik. Berikan yang terbaik. Bahkan, berikan yang terbaik lebih daripada apa yang orang lain harapkan. Atau apa, lebih daripada apa yang diharapkan di dalam pekerjaan itu sendiri. Jadi, harusnya begitu. Kalau udah sampai ke titik baik, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya bisa memberikan lebih daripada yang diharapkan. Saya rasa Kak Devi sebagai mentor, sebagai guru, sebagai profesor. Setuju dengan pendapat saya. Sangat setuju. Ya, saya udah kebanyakan ngomong sekarang. Bagian kakak. Ya, memang seporsinya ini kan. Ngobrol-ngobrol, bincang-bincang. Saya cuma punya waktu setengah jam. Saya pikir, saya pengen bagi apa yang menurut saya. Sangat penting di dalam hidup saya ya. Itu aja. Pak, bicara soal ini kolaborasi ya, Minta. Sebenarnya kita nih sudah pernah berkolaborasi ya. Waktu tahun 2014, tahun 2015. Dan kita bahkan konsert ya. Masih ingat dulu di Club Nine Muses. Club Nine Muses ya. Dan itu seru banget banyak. Sekarang udah gak ada. Tapi itu waktu itu seru sekali. Aduh, itu membudak penontonnya ya. Tahu kakak, pada saat itu saya kagum sekali lihat beliau. Karena saya tuh gak bisa lihat orang yang syarat dengan ilmu, syaratnya. Itu mengagumkan untuk saya. Jadi, kalau orang punya apa, punya apa, buat saya gak mengagumkan. Tapi ketika dia, her brain so sexy buat saya. Jadi, brain-nya ya. Jadi, ingat tuh anak-anak muda tuh. Contoh ini ya. Ada mentor di depan kita. Luar biasa. Ceput tangan dong. Aduh, makasih. Bener-bener. Nah, bicara soal seni pertunjukan. Seperti saya sudah cerita sama Mikkel Mita. Mengenai pendirian. Kita sudah mendirikan tahun lalu. Yang namanya perkumpulan warna seni Indonesia. Terus kalau istilahnya notaris katanya namanya nama dagang bisa bebas ya. Jadi, nama dagangnya kita adalah Indonesia Performing Arts Council. Karena rencananya kita ingin mempromosikan Indonesia lebih gencar lagi. Bukan hanya nasional, tapi juga ke internasional. Jadi, begini maksud saya mintakan. Saya lama berkecimpung di internasional. Saya bisa melihat bahwa sebenarnya kita ini sangat mampu. Mampu, ya. Di dalam bidang kita seni ya. Untuk bisa go internasional. Karena, kalau saya boleh bicara secara santai itu basi banget. Kalau orang bilang, ya budaya kita kaya. But what do you do with our culture gitu kan ya. Nah, jadi. Saya sih mengharapkan juga kita sering lebih berkolaborasi di musical, di konser. Bikin album sama-sama single. Wah, dengan senang hati. Nah, ya kan. Terus, saya memang juga mau mengajak Mita nanti ikut ke dalam kepengurusan ya. Tidak harus banyak ngurus, tapi menjadi salah satu anggota yang penting di dalam perkumpulan warna seni Indonesia. Yaitu Indonesia Performing Arts Council. Terima kasih. Jadi, rencananya kita nih ya teman-teman, saudara-saudara, kakak, adik, tante, om, dan semuanya. Keluarga Indonesia. Kita punya rencana dan memang kita sudah berjalan. Cuma ini harus lebih besar lagi gaungnya, yaitu apa, bersinergi, berkolaborasi, jangan ada saingan-saingan. Dan kita nih banyak sekali orang-orang yang mampu membuat sesuatu yang berseni dan yang sangat-sangat berbobot. Dan itu harus dilakukan bersama-sama, kak. Iya. Tidak bisa kita maju sendiri. Boleh, tapi akan lebih baik lagi kalau kita bisa menggalang persatuan untuk mencapai hasil yaitu diberkesenian, tetapi juga kita beri pertunjukan yang memberikan edukasi gitu ya, kak ya. Yang penting itu kan. Iya. Sebuah tayangan atau film. Saya kan banyak di film ya. Sinetron juga banyak. Apa aja udah saya kerjain, kak. Karena saya orangnya ingin tahu. Tapi cuma satu, selalu harus ada unsur edukasinya di dalam. Dan itu ada di kak Devi semua, saya lihat. Edutainment jadinya ya. Iya, iya, iya. Nah, jadi minta. Kapan nih kak ditunggu? Rahasia dong. Rahasia. Nanti tiba-tiba jadi. Saya dengar-dengar kak Devi katanya mau bikin drama musikal. Dan sudah pernah kan dulu. Sudah, udah sering. Malin kundang, apalah segala macam. Udah sering. I'll be honored kalau bisa ikut guys. Aku bahagia banget, bangga banget kalau aku bisa diajak di dalam drama musikalnya kak Devi loh. Jadi tolong doain ya. Ini orang memang waktunya ini loh. Enggak juga sih. Kita bisa atur waktunya. Begini, sebenarnya. Waktu itu hanya Tuhan yang atur. Saya percaya one day pasti akan ada hari itu. Jadi, saya sih selalu berpikiran positif kalau sekarang belum terjadi. Barangkali itu kita belum dapat izinnya. Tapi pasti indah pada waktunya. Bener gak kak? Betul. Nah, sekarang tadi kan secara umum ya. Nah, secara spesifik coba kalau kita bicara sekarang mengenai perfilman. Ya. Komposer musik empat amanya. Mita kan sebagai musisi juga penyanyi, main gitar, main musik. Mita. Kan yang memberikan sertifikasi kak Devi. Tolong dijelaskan dong sertifikasi. Wow, itu luar biasa sekali. Dan itu betul-betul hal yang membanggakan yang ingin saya share juga. Beg. Jadi saya share di sini kami dari Indonesia Performing Arts Council. Itu memberikan sertifikat kepada Mita. Lifetime Achievement sebagai artis yang luar biasa di Indonesia ini. Jadi namanya Lifetime Achievement. Dua, kalau dari Daya Indonesia Performing Arts Academy juga. Dan saya dilupa judulnya boleh saya. Ini dia. Saya mau tunjukkan dulu apa yang membuat saya bangga. Saya gak pernah bangga dengan saya punya mobil atau saya punya apa. Tapi saya bangga dengan hal-hal seperti ini. Jadi ini luar biasa sekali untuk saya. Dan ini eksklusif dan super, super. Oke, jadi kalau dari Daya Indonesia Performing Arts. Sekolahnya kami di sini memberikan sertifikat of recognition. This certificate is awarded to Paramita Rusadi. For her outstanding achievements in performing arts. Alhamdulillah. Nah, dan ditanda tangan oleh Diana Talina. Yaitu sarjana teknik dan juga terapis musik. Yang merupakan dekan di musik, terapi musik di Daya. Dan oleh saya pendiri. Dan kemudian sertifikat yang dari Indonesia Performing Arts Council. Ini dibaca. On the recommendation of the board hereby converse upon Paramita Rusadi. The Award of Lifetime Achievement Award. Oh, mau nangis sumpah. Demi Allah mau nangis. In recognition of a lifetime of outstanding contributions to the performing arts. Especially in acting and music and to the people of Indonesia. Demikian. Jadi sertifikat ini dengan bangga juga kami berikan kepada adik saya nih Paramita. Terharu. Ini nanti boleh di... Dilaminating. Ya, nanti. Ini harus sedang dipesan ya. Ya, oke. Jadi ini nanti di close up ya. Nanti. Ya, nanti. Karena saya bangga sekali. Terima kasih banyak Kak Devi juga untuk Dian. Ibu Dian Natalia. Natalina ya. Dian Natalina. Nah. Saya harus ketemu dengan beliau. Bagaimana? Saya ingin ketemu dengan beliau dan mau mengucapkan terima kasih secara langsung. Masih ketemu? Personal ya. Jadi begini Kak Devi. Saya berharap saya bisa kira-kira kontribusi apa yang saya bisa berikan untuk generasi penerus lewat musik daya ini. Lewat sekolah musik daya. Jadi saya menawarkan diri saya ya. Anything you want me to do it, I will contribute. Jadi begini. Mita ini saya udah kenal. Udah sangat lama dah ya. Bisa dikatakan. Lama. Dari tahun kapan. Berlasan tahun. Ya. So. Udah jadi adik saya. Kita udah pernah kolaborasi bikin musik bareng ya. Judulnya apa tuh Kak? Sadarilah ya. Sadarilah. Nanti kita akan sedikit. Ada beberapa lagu yang juga di-compose. Saya bikin aransemen dan. Eh bukan aransemen. Saya bikin lagunya. Saya bikin liriknya dan di-compose aransemen oleh Ibu Deviana ini. Luar biasa. Nah kita kan memainkan nanti excerptnya aja. Nggak satu lagu itu mesti direkam dulu. By the way ini enak sekali loh kopinya. Nah ini juga sedikit promo. Ini special promo. Ini bukan promo. Ini memang enak banget. Ini adalah salah satu speciality-nya warungnya kita di kampus daya. Yaitu ice coffee. Jadi dengan vanilla ice sama kopi. Enak kan? Enak banget. Apa yang bisa minta berikan rekomendasi atau usul atau saran kepada anak-anak muda? Di bidang perfilman, contohnya komposer musik film. Ya itu bersinergi banget. Karena illustrator musik ilustrasi itu. Film kan ada ilustrasi filmnya kan. Jadi pastinya harus ada generasi-generasi penerus yang meneruskan. Seperti Idris Sardi. Seperti ya banyak. Dulu banyak sekali komposer, maestro yang memang lahir dari. Waktu itu jaman-jamannya Ismail Marzuki ya. Itu kan perfilman kita kan didirikan oleh Ismail Ismail ya. Dipropori oleh Beliung salah satunya. Kita tentunya berharap film Indonesia adalah film Indonesia. Yang berwarna Indonesia. Bukan film Amerika. Bukan film-film Korea. Tapi dari tahun ke tahun film Indonesia itu harusnya punya inovasi baru. Kalau kita lihat ke belakang, kayaknya masih lebih enak gitu nonton film klasik yang dulu Indonesia suguhkan. Walaupun dialohnya mungkin agak kaku ya. Kalau untuk anak sekarang kurang millennial gitu katanya gitu. Itu tidak apa-apa gitu. Itu bisa kita jadikan referensi. Jadi jangan pernah lupa sejarah kalau buat saya sih ya. Tetap apa yang something yang manual menurut mereka sekarang. Wah kurang kekinian itu. Tolong hilangkan itu jauh-jauh deh ya anak-anak generasi penerus. Pengertian kekiniannya ini juga perlu dipertanyakan ya. Ini tambahan dari saya. Bicara soal seni, budaya. Saya sangat menyayangkan juga anak-anak zaman sekarang itu contoh kalau kita terima surat atau email disini. Itu whatsapp. Itu bahasanya, halo mau nanya nih. Ini nulisnya ke kampus. Atau kirim email, hai. Pakai emoticon. Tetap harus ada respect ya. Rasa hormat atau penghargaan terhadap apapun ya. Wadah. Seperti saya sedang bicara dengan Kak Devi. Kalau hari-hari mungkin kita bisa ini. Tapi kan Ibu Devi ini orang yang dihargai. Orang yang menjadi mentor, menjadi panutan buat orang lain. Jadi di dalam kita juga berbicara dengan guru kita. Dengan apa itu harus ada bedanya tentunya. Juga dengan berujar gitu. Banyak hal ya. Yang kadang-kadang ini udah kebablasan karena era digital ini. Kadang-kadang apa ya. Mereka bisa main sendiri Kak. Walaupun itu ada environment yang ada beberapa orang bisa asik sendiri. Jadi mungkin karena terbiasa dengan kesendirian itu. Jadi mungkin jadi ada cenderung kebiasaan jadi tidak berinteraksi. Nah mudah-mudahan itu aja. Kalau saya berharap di Indonesia adalah kita menyuguhkan bagaimana seni Indonesia ini adalah Indonesia. Betul-betul. Film juga film Indonesia. Jadi jangan film Indonesia tapi yang main orang bule gitu. Dari luar yang beda dari luar ininya dari musisinya dari luar semua dari luar. Tapi ini film Indonesia. Nah ini kan bukan kita menutup kemungkinan. Kalau kita bisa berkolaborasi oke. Tetapi yang namanya film Indonesia ya film Indonesia. Musik Indonesia seperti apa. Nah itu. Apalagi kalau bukan kita mencintai budayanya. Di dalam budaya kan ada adab ya. Adab kita berbudaya. Adab bertanah air. Bernegara, berteman. Itu kan semua kembali lagi ke culture. Jadi saya pikir anak-anak sekarang itu harus dikembalikan lagi. Karena mungkin menurut mereka. Kalau saya kan waktu dulu kan sempat research ya. Dengan Kak Uli kakak saya kan. Beliau juga mentor di dalam environment lingkungan ya. Saya banyak sekali belajar menimba ilmu. Itu tentang kehidupan, tentang alam. Jadi ada baiknya seorang musisian itu lekat sekali dengan alam. Terjun masuk ke dalam alam. If you want to feel something you have to be there. Begitu juga saya yang pengen tahu yang namanya perkembangan. Bagaimana memajukan perfilman Indonesia. Saya harus terjun. Ada di Pak Harfi. Kenapa? Pak Harfi ini mungkin kemarin-kemarin ini sempat tidak dilirik orang. Karena banyak hal-hal yang sudah ditinggalkan. Dianggap kurang kekinian. Dianggap tidak milenial. Tetapi ini tugas saya. Kalau bukan kita orang-orang yang mencintai seni. Bukan kita siapa lagi yang akan memperbaiki itu semua. Siapa lagi yang akan mengangkat lagi wadah yang sudah memberikan banyak hal. Yang kita cuma ambil-ambil aja keuntungannya. Tapi tidak ada take and give. Di dalam hidup kan harus ada take and give. Ketika alam sudah memberikan kita banyak hal. Atau sebuah wadah. Atau seorang sudah memberikan. Harus ada take and give. Nah ini seperti ini yang ingin saya lakukan juga kepada Kak Devi. Apa yang saya bisa lakukan? Nomor satu yang saya tanya. Kira-kira kontribusi apa yang saya lakukan? Tidak usah mikirin materi. Tidak usah mikirin uang. Karena itu semua kita berbuat sesuatu di sini melakukan tanpa pamri misalnya. Tapi pasti Tuhan akan kasih kita rezeki di tempat yang lain. Itu saya percaya. Jadi kalau saya bilang saya senang sekali apapun saya terbuka untuk sebuah kolaborasi. Dan sekecil apapun kontribusi kamu. Itu pasti kalau diniatkan dengan tulus dan betul-betul dari sanubari kita, ikhlas kita melakukannya. Itu pasti akan bermanfaat untuk orang banyak. Betul. Nah makanya nanti minta memberikan workshop drama sekali-kali di kampus. Dan ini bicara soal kesenian dan kebudayaannya kita. Tapi bukan dengan seperti pandangan anak umumnya yang tidak kekinian. Yang tidak kekinian justru yang bicara itu yang tidak kekinian. Tapi ini ngomong-ngomong sertifikasi ya. Saya sekarang sedang fight untuk sertifikasi. Karena di dalam perfilman itu kan yang belum, kalau di bermusik kan udah ya. Mambil sertifikat di sini, udah biasa itu. Tetapi di dalam dunia film itu, sertifikasi kompetensi itu harus diperjuangkan dan harus mulai disoundingkan. Karena gini, itu kan secara global kan kita ingin artis itu profesi. Dan harusnya kan go international itu dan universal artinya bisa. Kayak Kak Devi dulunya malah sangat terkenal di Swiss ya. Sama Jerman. Sama Jerman. Saya juga tahu, saya lihat biografi ya. Silahkan Anda cek biografinya beliau. Nah itu hal-hal beliau ini terbalik. Dia menimba ilmu di sana, terkenal di sana. Sangat populer di Swiss dan di Jerman. Dan sudah hebat sekali mengeluarkan album ya, Kak Devi ya. Saya tahu itu. Dan itu ada, saya pernah dengar ceritanya beliau. Pada akhirnya terpanggil rasa cinta tanah airnya. Karena seperti ada eagles calling gitu ya. Eagles, Garuda memanggil di dalam sanobarinya. Kayaknya saya harus pulang, betul ya. Gitu ceritanya. Gimana tuh, Kak ceritanya? Sebenarnya singkat aja. Saya sih perang batin ya dulu. Karena kan hidup di Eropa tuh udah sangat mapan. Apalagi soal budaya, menonton opera, menonton konser. Bingung, sering bingung. Buku programnya aja banyak. Hari ini dia yang main di opera, siapa yang tampil? Jadi yang mana dulu nih kita minta. Terus juga saya udah pernah menjadi freelance music director di teater nasionalnya di Swiss Basel. Terus kemudian memakili Jerman untuk mendirikan network Europe Union. Jadi Uni Eropa Network Music School. Dulu saya yang wakili Jerman. Terus kalau ada rapat apa-apa. Jadi mereka suka heran kok sekolah perguruan tinggi Jerman. Tapi kok yang mimpin dari perempuan yang datang dari negara berkembang gitu kan ya. Jadi awal-awal sih memang takjub. Masih ada sedikit anggap remehnya karena belum sempat bicara kan. Tapi setelah bicara mereka kaget. Wow, wow, you're from Indonesia katanya. Yes. And then you're representing Germany. Yes. Wow, you must be an exception. Dia bilang gitu kan. No, I'm not an exception saya bilang. Saya bukan yang perkecualian di sini. Jadi saya bilang sama mereka selalu kalau rapat-rapat. Terutama di Brussels ya. Di markasnya Uni Eropa. Saya bilang sama mereka sama chief task force-nya. Mr. Solakis dulu namanya orang Yunani. Saya bilang, you know what, if my people would be given the opportunity to study like you here in Europe, they will be much better than all of you. Saya bilang gitu. Karena begini, kita juga harus menyadari, ini yang sudah 20 tahun saya tinggal di Indonesia udah balik, saya 36 tahun di luar negeri, menyampaikan kepada masyarakat udah webinar, seminar, sekarang webinar karena pandemi, bahwa Indonesia tuh ya, bakat seninya luar biasa. Luar biasa, betul. Jutaan anak-anak muda yang bakat seninya luar biasa. Satu dari kita anak kecil yang dulu saya nonton 9 tahun pemain piano. Di Eropa, gak banyak yang berbakat. Cuman karena mereka tertib, tanggung jawab, banyak baca. Lalu kenapa, saya sekarang pengen tanya ya, apakah ini berkaitan dengan sertifikasi ataukah kenapa musician atau artis kalau dari Indonesia itu seperti kayak kurang dianggap? Karena, ya saya bisa bilang sih, biasanya mereka lebih cenderung untuk, ya kalau ngeledek deh biasanya. You are all self-taught gitu, jadi kurang akademisi. Jadi mereka di Eropa tuh gak gitu menganggap kalau seorang seniman itu bukannya akademisi. Kalau kita bicara kampus. Nah, itu yang harus diperjuangkan. Karena kalau kita perhatikan ya, umumnya di Eropa yang kerja di teater, yang main film tuh mereka lulusan perguruan tinggi semua. Garang yang kita ketemu yang otodidak. Betul. Atau yang di musik apalagi ya. Terus juga di Amerika kita tahu sendiri, pemain film kan banyak kan kayak Robert De Niro lah, siapa lah. Mereka kan lulusan performa art semua. Iya, betul banget. Dan mereka bisa nari, bisa nyanyi, bisa main piano. Ya kayak Mita nih sebenarnya. Ya mungkin banyak orang yang gak terlalu tahu ya. Tetapi saya melakukan sesuatu tuh dengan basic belajar. Jadi dulu saya ada di sekolah musik VDVC yang diajar oleh banyak guru-guru. Dan tentunya saya juga belajar. Di institut musik daya pun belajar. Karena cuma mengejar ini nih, semuanya. Jadi karena kan bagaimanapun kita ini kan harus jelas gitu tujuannya. Dan bentuk apresiasi yang saya harapkan adalah hanya dengan ketika kita diakui. Itu saja. Diakui bahwa kinerja kita, karya kita. Ya itu bisa diterima oleh orang banyak. Dan banyak sekali sih betulnya. Kalau di perfilman itu memang belum ada sertifikasi. Pasti adalah, kita harus berusaha jadi saya mau bantu. Jadi Mita yuk kita ajak deh semua yang berduli. Bukan hanya rapat-rapat bincang-bincang. Tapi benar-benar berkonsep bikin ini. Seperti yang waktu saya rancang dulu sama teman-teman. Yaitu apa? Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional. SKKNI. Kalau kita kan bidang musik dulu. Banyak yang gak tahu bahwa saya yang rancang dulu. Tapi sebetulnya kalau di seni pertunjukan ya. Saya rasa itu sertifikasi itu bisa gak bersinergi. Artinya gini. Ini kan saya hanya dapat ibu bermusik saya. Dan seni pertunjukan. Sedangkan apa yang dinamakan seni pertunjukan itu kan selalu berhubungan dengan seni peran. Sebuah film itu kan gak akan mungkin gak ada musiknya. Ya iya. Ya. Saya belajar. Dulu saya pernah main sebuah, ada satu peran yang saya harus menyanyi, saya harus bisa main biola, saya harus bisa main piano. Saya pikir hal-hal tersebut ingin saya tularkan artinya gini. Seorang aktris, aktor itu, itu wajib untuk belajar musik. Untuk belajar birama ya paling tidak. Kenapa saya bilang birama? Karena semua kan ada ketukannya gitu. Kapan line-nya itu harus masuk. Ada tempo ketika kita harus bicara. Itu kan belajar. Iya, iya, iya. Itu namanya sense of rhythm. Nah, ngomong sense of rhythm. Ada musik kayak Mas Arjuna dulu. Terus ada Mas Toye ya. Tony Prabowo. Tony Prabowo, iya teman saya. Itu mentor dan guru saya itu. Jadi musik kontemporer itu saya belajar. Jadi banyak yang enggak tahu, saya itu sebetulnya punya basic itu. Jadi enggak cuma tiba-tiba menjadi ini gitu loh. Jadi ada proses. Itu yang ingin saya ajarkan dan saya pikir. Nah, saya mau kasih contoh nih sekarang. Proses itu kan, Kak. Sekarang gini nih kan tinggal berapa menit lagi waktunya kita. Kak bisa bikin episode 2 loh. Iya, bikin nanti. Jadi episode pertama ini sedikit karena kebetulan ini ada MIDI keyboard di sini. Bagaimana kalau kita dengarkan Kak Devi main. Bukan, excerpt-nya yang kita punya lagu tadi yang kita sebut awal-awal. Depannya aja. Oh, oke. Ujungnya aja. Wow. Jadi bunyinya seperti apa. Pasti ada yang mau dengar. Jadi, ini sih, apa namanya sederhana aja kita pakai audio. Tuts-nya tuts karet tapi enggak apa-apa ya. Ini maksudnya yang akan dimainkan itu lagu yang kita collaborate bersama itu. Yang kita kompos bersama. Iya, gue yang sadari. Oke. Teman depannya aja. Saya boleh enggak kasih tahu bahwa lagu ini tercipta hanya 10 menit. Iseng-iseng. Oke. Bila kau waktu bicara Mengapa kita bersama Bukankah nyatanya dirimu Selalu ingin jauh dariku Sudah segitu aja. Bisa diulang lagi? Saya kayaknya, I didn't... Nanti aja di episode 2 aja nanti kita bikin yang satu lagu penuh ya. Ini cuma sedikit excerpt. Cuma Raffi dikit. Sadari saja. Oke, dikit. Sadari saja memang cintamu Yang telah membawamu Kepada aku Oke. Jangan kau pernah salahkan Aduh, kak. Ini sore-sore enak sekali Di sini kita... Aku terima kasih banget, kak. Udah diundang. Sayang, terima kasih. Sayang, terima kasih. Kakak gak pernah tahu betapa bangganya saya berada di sini Dan pernah dipercaya untuk diberikan penghargaan Lifetime Achievement. Kita juga bangga ya. Biasanya kalau diperfilman ya. Kita juga bangga ya. Dengerin, kak. Kalau diperfilman, kalau dikasih Lifetime Achievement itu artinya sudah mendekat. Sudah mendekat usia-usia lanjut gitu, kak. Tapi saya harus merubah itu. Diperfilman itu begitu. Jadi saya ingin kalau memang orang memang sudah deserve atau memang pantas untuk diberikan. Ya kita berikan ketika dia masih bisa menikmati gitu. Jangan. Waktu itu saya pernah dengar tanda adik. Dengar dari Mbak Dewi Irawan ya. Ketika dikasih Lifetime Achievement, beliau sudah sakit. Sampai-sampai kadang-kadang Lifetime Achievement itu tidak bisa diterima sendiri oleh personelnya. Jadi menurut kakak itu gimana? Nah itu hal yang harus kita buat inovasi baru. Jadi Lifetime Achievement itu harus diberikan ketika orangnya bisa menikmati itu dan mendapatkan penghargaan itu. Jangan akhirnya kan waktu itu kan kita kehilangan beliau ya. Jadi Tante. One, two, three. Tante, tadi kan disebutin apa sih gue? Usia. Nah ini tanda-tanda dapat Lifetime Achievement. Jadi gini, saya ingin sampaikan. Kalau bisa Lifetime Achievement itu diberikan ketika orangnya masih sehat. Orangnya masih bisa merasakan kebanggaan menerima itu. Karena gitu, Mbak Dewi Rawan itu bilang, waktu Tante Ade sakit, itu dia bilang, sayang ya penghargaan ini gak bisa diambil sendiri. Karena saya sudah sakit. Waktu itu beliau sudah sakit, saya kurang paham apakah beliau stroke atau apa. Tapi sakit. Dan setelah menerima itu, beliau pergi untuk selama-lamanya. Jadi buat saya, aduh, itu sangat disayangkan gitu. Harusnya itu bisa diberikan lebih awal. Ya, jadi saya sih mohon dengan mentor saya, Ibu Diviana. Saya senang banget. Saya di usia yang segini, saya sudah dapat Lifetime Achievement. Wah, kita juga dengan bangga ya memberikan. Dan ini bisa dipertanggungjawabkan ya. Karena sertifikat itu kan diberikan dengan keyakinan bahwa yes, the person deserves. Ya, dan itu betul-betul ini adalah harta saya. Jadi ini yang akan membawa saya. Dan untuk generasi penerus, ya mungkin paling deket ya anak saya atau keluarga saya. Membawa ini dengan rasa bangga. Jadi, so, terima kasih with honor. Benar-benar dengan rasa bangga saya benar-benar mengucapkan. Dan dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih banyak for the whole thing you did and you gave. Terutama untuk Institut Musik Daya. Mita, how about not just second or third episode kita bikin ini jadi acara rutin ngebincang-bincang kita? Anything, anything. Ya, topiknya. Karena udah dikasih ini apa aja deh. Jadi topiknya solusi selalu solusi. Senang, ya saya senang sekali berbagi ini. Karena barangkali gini ya, saya ingin sekali bukan hanya saya yang diinterview. Banyak orang-orang. Oh banyak nanti tamu-tamu. Ya, banyak tamu nanti. Artinya gini, banyak orang punya kelebihan. Sekarang saya kadang-kadang suka dia agak sedikit concern dan merasa kadang-kadang di TV, di TV-TV station hiburan ketika dia mengundang seorang artis yang mana artis itu bisa membagi ilmunya. Tetapi hanya dipakai hanya untuk cuman jadi sejauh. Cuman dipakai... Tidak tahu latar belakang. Jadi pertanyaan-pertanyaannya itu tuh ya melenceng dan tidak tepat sasaran. Dan kadang-kadang waktunya juga terlalu singkat gitu. Jadi saya pikir ya mungkin kita juga artisnya harus agak sedikit milah-milah lah gitu. Kira-kira acara apa. Ya kalau memang lagi mau bercanda, bercanda gak apa-apa. Ketahuan gitu memang di acara yang bercanda. Tapi kalau kira-kira kadang-kadang gini pertanyaannya itu serius untuk dijawab hanya untuk satu menit. Saya pikir agak sulit tuh. Jadi agak apa sih agak sedikit gak fair. Karena pertanyaan itu harus dijawab dengan detail, dengan sempurna dan dengan baik. Tapi akhirnya tidak mencapai itu. Pernah kan pasti ngerasain itu. Udah sering. Jadi enaknya kalau kita misalnya... Kira-kira biasanya baik-baik juga. Ya ada juga kalau kayak ada station TV yang memang dia mengangkat edukasi. Memang dia memang niatnya memang untuk mengupas ada. Itu sih udah tahu pasti. Tapi ada juga. Nah saya tuh sangat menyayangkan kalau misalnya setiap station TV saya pikir mau sehiburan apapun. Harusnya kontennya tetap ada pendidikannya. Nilai edukasinya. Itu aja sih kalau saya. Baik. Nah jadi sampailah kita waktunya. Hari sudah mulai gelap ya Kak. Iya dan kita disini semua seluruh tim yang ada mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesediaan yang minta untuk hadir hari ini. Oke saya terima kasih sekali Kak Devi dan kalau boleh saya share sedikit lagi. Kak Devi ini juga salah satu orang yang banyak menelurkan ya. Membuat banyak murid-muridnya menjadi sukses. Salah satunya keponakan saya Bayu. Ya Bayu Rusadi. Jadi itu adalah satu kebanggaan buat keluarga kami. Dan saya juga lihat ada adiknya Bayu juga yang juga sekolah disini. Dan saya juga berharap saya melihat perubahan progres yang sangat luar biasa dalam diri Bayu. Karena saya tahu Bayu orangnya sangat introvert. Ini enggak apa-apa ya saya bagi ya. Karena ini untuk sesuatu hal yang bagus. Bayu Rusadi, Indra Bayu. Ini awalnya saya tahu persis anaknya. Saya lihatnya sangat tidak percaya diri. Sangat introvert. Diajak ngomong-ngomongnya irit. Saya enggak pernah ngerti ini anak mau jadi apa gitu. Ketika dikirim ke musik daya, Bayu menjadi sosok yang berbeda. Dia jadi punya self-confidence. Sekarang menjadi konduktor. Luar biasa. Dan dapat serta tinggi. Sudah di sedang ambil S2. Sedang ambil S2. Magister. Ini bukan lagi promosi ponakan saya. Tapi saya melihat ada Bayu-Bayu yang lain sebelum itu. Salah satunya juga ada saya. Pilihannya dong. Pilihannya untuk ambil S2-nya tanah apa. Ada Titi Schumann. Aksan Schumann. Waktu itu. Iya. Tesisnya tahu apa? Apa? Terapi musik. Itu yang saya bilang. Itu musik kontemporer, terapi musik. Itu penting. Ada musik hujan, ritmi, segala macam. Itu kita tahu. Tapi itu nanti kita bicara di episode berikutnya ya. Mengenai teknis. Tapi yang saya mau share. Karena ini penting. Ini bukan promosi. Tetapi sebetulnya the big appreciation. Apreciation. Bahwa Bayu ini menjadi sosok yang luar biasa. From zero to hero. Can you imagine? Jadi guys, saya langsung ingin juga kirim Adrian anak saya untuk ambil pendidikan di tempat Ibu Profesor Daviana Daussi. Dan tambahan-tambahan dari saya. Supaya juga ini bukan promosi, melainkan juga memberikan informasi ya. Bahwa disini kita tidak ada kru. Jadi semuanya kita atur sendiri. Saya angkat sendiri mikrofonnya. Pasang sini. Tadi kita yang pasang ya. Pasang sendiri. Dan semua disini belajar shooting, production, audio, segala macam. Jadi musisi yang serba bisa. Dan yang di depan saya ini yang pegang dua kamera juga mahasiswa disini. Ini namanya Yogi Gery. Majernya drum. Dan kuliah disini masih foundation ya. Jadi disini juga diajarkan tidak meng-hire kru dari luar. Tapi kita punya alat-alat disini sendiri. Kita lakukan semuanya sendiri. Saya percaya banget. Saya percaya banget. Padahal saya lihat disini kalau dilihat dari sangat maksudnya tidak sangat kaya akan syarat akan edukasi ilmu dan hal-hal yang positif. Disini padahal ketika kita datang ke tempat ini sepertinya biasa-biasa saja. Tetapi percaya deh. Kalian keluar dari sini gak akan jadi biasa-biasa saja. Ada banyak. Ada Yogi yang sekarang anak baru. Dia main drum apa segala macam. Tapi ya itu. Lagi-lagi saya sangat berterima kasih kalau dulu saya kenalnya cuma selamut Abdul Syukur ya. Kak Devi mungkin kenal dengan sosok beliau ya. Dan itu diam-diam saya menimba ilmu juga dari beliau. Secara tidak sengaja karena ikut-ikut Kak Uli kakak saya itu belajar sama beliau. Dan saya mengambil ilmunya. Dan sekarang saya bangga karena ada Sri Kandi-Sri Kandi lagi di dalam khasanah Nusantara Indonesia kita yang sangat mendunia. Dan luar biasa inilah yang saya sebut dengan pembelaan terhadap martabat Indonesia negara tercinta NKRI. Di merah putih. Nah. Dan kita ada satu lagi yang mau kita sampaikan di masa pandemi ini. Apa yang bisa kita lakukan Mita? Oh saya sih bangga ya. Saya melihat banyak sekali anak-anak generasi penerus kita ya. Yang kebetulan memang di era pandemi ini kita betul-betul tertantang. Untuk melakukan hal-hal yang dulu-dulunya tidak pernah terpikir oleh kita untuk bisa melakukan hal ini. Seperti misalnya virtual konser. Ada kemungkinan gak Kak kita melakukan virtual konser drama musikal? Loh kan memang sudah direncanakan. Iya saya sih berharap ini bisa terrealisasi. Saya lihat juga banyak anak-anak muda sekarang yang membanggakan. Inilah yang kita inginkan ya. Dan saya pasti tahu di institut musik daya ya. Sekolah musik daya ini juga banyak menurunkan bakat-bakat yang super talenta. Jadi saya sih ingin ini cepat-cepat kita realisasikan ya Kak ya. Drama musikal kita ya. Itu aja sih yang saya ingin kita berkolaborasi dan mudah-mudahan minta doa dari semua agar kita selalu bisa berkarya dan tidak terpengaruh oleh keadaan menjadi artis yang peka akan negerinya, akan sekitarnya, lingkungannya untuk tetap bisa. Karena manusia kan diciptakan Tuhan menjadi hal yang tertinggi ya. Jadi ketika keadaan ini sudah memaju dan menggali kita dan tertantang kita untuk melakukan hal-hal yang sebetulnya kalau dipikir-pikir sulit. Bagaimana kita bisa survive di era COVID-19 ini, di era keterbatasan ini, inilah Kak. Dan kalau kira-kira kita bisa melakukan atau kolaborasi dan ini kita bisa tularkan atau bagikan energi positif ini kepada generasi muda. Dan ini akan sangat menjadi hal yang sangat membahagiakan dan sangat positif. Jadi kita bikin drama musikal. Terima kasih. Terima kasih banyak. Selamat Kak Divi. Dan kita berjumpa kembali nanti di episode berikutnya dengan tamu-tamu yang hebat. Jadi orang-orang hebat Indonesia. Terima kasih sampai berjumpa kembali di acara The Spirit of Arts and Culture of Indonesia. Terima kasih.